Intro Pemirsa Pusat Pulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM mengimbau tidak ada lagi warga yang mendaki Gunung Agung. Imbauan ini dikeluarkan karena hingga saat ini aktivitas Gunung Agung masih dalam status awas. Pusat 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 P hingga 800 kali Akibat tingginya aktivitas vulkanik ini Kasbani mengatakan rekahan di kawah gunung telah terjadi Ia juga menegaskan hujan yang turun sejak semalam tidak mempengaruhi aktivitas vulkanik Kasbani menghimbau tidak ada lagi pihak-pihak yang mendaki ke Gunung Agung karena erupsi bisa terjadi kapan saja Mau tidak mau hujan mau tidak tidak akan mempengaruhi cepat karena erupsinya berasal dari dalam tapi secara visual kan iya, karena itu karena ada kabut ya kalau bukan kita bisa melihat ya perkembangan yang ada di atas tapi kalau dari sisi utara kita masih bisa melihat dari mana dari sisi ini yang di batu lombah pengamat batu lombah sekitar 50 meter itu masih ada di atasnya komentarnya ada pendaki yang berani ya itu kan harusnya tidak ada harusnya kan gitu kan itu berbahaya karena itu sesamping mungkin ada potensi erupsi setiap saat juga gas-gasnya yang berbahaya ya sebalik lagi kalau musim hujan kalau musim mendung atau malam hari sangat berbahaya itu gas-gas itu kan menghendap di bawah ya ya itu yang paling ini ya potensi erupsinya terjadi setiap saat sebaliknya tidak usah naik lagi masih level stay level 4 ya level 4 dan aktivitas kekembangnya masih tinggi dan dalam satu hari terakhir ada keturunan meningkat dari sebelumnya untuk pertimbangan nanti dari awas yang turun lagi ke siaga belum belum masuk jadi indikasinya masuk ke arah sana sementara berdasarkan data petugas pantau selama 12 jam terakhir dari tengah malam hingga pukul 12.00 Witas yang pada 1 Oktober sudah terjatat 355 kali gempa vulkanik dalam 189 kali gempa vulkanik dangkal dan 15 kali gempa tektonik lokal gargi